Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan negara, Badan Amil Zakat Nasional Basnas bersinergi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP dan Tentara Nasional Indonesia TNI. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan notak sepahaman yang dihadiri oleh Ketua Basnas RI Nur Ahmad, Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kantor Kemenkopal Hukam, Jakarta. Kita siap membantu karena memang kebetulan kami punya kekuatan di perbatasan. Kami menggelar kekuatan dan itu adalah operasi, operasi di bawah Panglima TNI. Nah oleh karena itu pas memang, karena kami punya tenaga tapi tergantung dari bentuk zakatnya kan mungkin beda-beda ya. Nah yang secara fisik mungkin kami bisa membantu, karena secara fisik tadi misalnya konstruksi pembangunan rumah sehatnya atau rumah tidak layak ini, kami kan punya tenaga. Makanya tadi kami minta info detailnya yang mau dibangun apa, di mana titiknya. Nah kerjasama ini khususnya adalah dalam rangka untuk memberikan kenyamanan dan ikut mengamankan perbatasan dengan program-program yang dimiliki oleh Basnas. Apakah itu rumah sehat, apa program ekonomi, pemberdayaan ekonomi, ataupun program-program yang lain. Ini yang kita harapkan, sehingga dengan demikian kita akan juga ikut serta membangun masyarakat dari pinggir, terutama di daerah TKT. Diharapkan kerjasama antara Basnas, BNPP, dan TNI ini dapat membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia yang berada di wilayah perbatasan. Terima kasih telah menonton!